Intro Perankan karakter jahat, Lithery ungkap adegan yang paling terkenang di Tale of the Nantelot Lithery ikut ambil bagian dalam drama Tale of the Nantelot Aktor kelahiran tahun 1993 itu memberankan karakter Imogi yang jahat, seekor ular buas dalam wujud manusia yang merupakan musuh Leon yang diperankan oleh Lee Dong Wook Lithery baru-baru ini menjalani sesuai wawancara membahas soal perannya tersebut Bagiku, Imogi seperti tantangan dan tugas baru bagiku Meskipun aku selalu menikmati menghadapi tantangan dan menunjukkan versi baru diriku, ada lebih banyak tekanan dan ketegangan juga Ujar Lithery Syukurlah aku mendengar orang mengatakan bahwa transformasi citraku telah sukses Itu adalah peran yang berharga dan membahagiakan yang menjadi sumber kekuatan besar dan pijakan bagiku dalam hal mengambil tantangan baru di masa depan juga Imbuh Lithery Ketika ditanya tentang bekerja, dengan lawan mainnya Lithery berkata Sejak aku tenggelam dalam peran Imogi, aku selalu merasa tegang dan terbebani di lokasi syuting Semua orang memberiku banyak bantuan dan nasihat dan membuatku merasa nyaman Terima kasih kepada mereka, kami dapat menyelesaikan semuanya dengan baik Aku bisa belajar banyak di lokasi syuting dan sangat senang mendapat kesempatan untuk bekerja sama dengan aktor-aktor hebat Itu adalah hadiah yang sangat besar bagiku Tambah Lithery Lithery ditanya apakah ada karya lain yang ia gunakan sebagai referensi untuk mengambil karakter Imogi Itu adalah peran yang sulit dan dia adalah orang yang tidak realistis dengan elemen fantasi Oleh karena itu, daripada mengacu pada karya lain, aku membuatnya sambil berbicara banyak dengan sutradara tentang masa lalu Imogi, cerita, kepribadiannya, dan emosinya Sambung Lithery Lithery berbagi bahwa saat dia bergabung dengan cerita Tell of the Ninthalad di beberapa episode-nya Dia telah berpartisipasi dimulai dengan pembacaan naskah pertama untuk mengetahui suasananya terlebih dahulu Dia juga menonton cuplikan Joboa memerankan Namjia yang dimiliki oleh Imogi Dan aktor yang memerankan versi yang lebih muda dari karakternya Sehingga dapat mencoba melanjutkan karakter tersebut dengan cara yang sama Lithery lantas menyebutkan adegan apa yang paling berkesan di Tell of the Ninthalad baginya Aku ingat adegan di episode 15 di mana aku pergi ke kantor imigrasi Afterlife dan berekting dengan Kim Jung Nan Curhat Lithery Itu adalah adegan penting yang memberikan twist saat aku terlihat seperti putra karakternya Bob Gil Dan itu juga penting karena Imogi mulai menunjukkan dirinya yang benar-benar sebenarnya dalam adegan itu Jadi aku sangat gugup dan bersemangat ketika aku pergi untuk memfilmkannya Bungkas Lithery Terima kasih telah menonton!